Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan saya Farihin tentunya di SCF channel nah pada kesempatan kali ini saya akan buat video tentang syarat idling stop bekerja ISS ya kepanjangan dari idling stop system nah idling stop ini bekerja ketika di lampu merah kemudian motor itu berhenti 3 detik dan otomatis motor akan mati dengan sendirinya untuk menghidupkannya kalian tinggal memutar gasnya kemudian akan hidup motor tersebut oke nah syarat idling stopnya bekerja itu ada sembilan syarat yang pertama adalah RPM RPM itu harus di atas 1500 oke ya jika RPM di bawah 1500 maka idling stop itu enggak mau bekerja oke kemudian nomor 2 syaratnya apa syaratnya adalah temperatur mesin nah temperatur mesin ini lebih dari 60 derajat celcius nah ketika mesin anda kok di bawah 60 derajat celcius maka idling stop belum bekerja teman-teman kemudian nomor 3 apa syaratnya nomor 3 adalah harus berjalan harus berjalan 10 km per jam nah ini wajib ini ketika motor anda berjalan kok di bawah 10 km per jam maka syarat idling stop itu enggak terpenuhi dan hasilnya idling stop akan mati alias enggak bekerja kemudian syarat yang nomor 4 oke syarat yang nomor 4 ini ya tentu saja gas harus tertutup full ya harus tertutup tertutup nah gasnya itu harus benar-benar tertutup full oke jadi ketika di gas gas aja saat di bangsu alias lampu merah maka eating stop enggak mau bekerja harus full ya kemudian nomor 5 nah ini nomor 5 ini harus berhenti di atas 3 detik kan ketika kok berhenti di lampu merah di atas 3 detik maka idling stop ini bekerja teman-teman kemudian lanjut nomor 6 syaratnya apa jam nam ini ya tentunya ya tombol tombol apa ini tombol ISS di aktifkan aktifkan atau di on kan ya kalau tidak di on kan ya idling stop enggak mau bekerja ya kan kemudian lanjut nomor 7 nah nomor 7 ini aki aki harus benar benar bagus maksudnya aki itu harus mampu untuk menggerakkan asikistater ketika aki anda lemah kok menginginkan idling stop bekerja itu mustahil teman-teman kemudian lanjut nomor 8 ini nah ini sistem ACG ACG starter harus bekerja dengan baik oke ketika sistem ACG starter anda kok enggak bekerja dengan baik alias mati di doble starter pun enggak bisa maka idling stop ini enggak mau bekerja teman-teman karena idling stop ini bekerja sama dengan ACG starter oke yang terakhir adalah nah sensor pedometer harus aktif atau bekerja dengan baik nah ketika speedometer anda kok mati maka juga idling stop tidak bekerja karena untuk mengetahui bahwasannya motor tersebut sudah bekerja atau berjalan berapa kilometer itu dibutuhkan sensor speedometer ketika sensor speedometer atau speedometer tidak berjalan maka idling stop tidak bekerja teman-teman oke jadi syaratnya cuma 9 ini ketika idling stop anda tidak bekerja coba deh kalian cek ke-9 syarat ini harus terpenuhi semua ketika salah satu ini kok enggak terpenuhi maka idling stop enggak akan bekerja oke cukup sekian video dari saya jangan lupa like komen subscribe dan aktifkan loncengnya jika ada kesalahan atau kekurangan mohon koreksinya dan jika teman-teman mau request jalur motor apa atau mau request video apa silahkan tulis di kolom komentar saya akan buatkan videonya kalau saya bisa oke cukup sekian sampai jumpa di lain kesempatan bye bye